Intro Aku percaya kau Ada sesuatu yang kau membisu Dari diriku Ada ketikanya Manisnya mulutmu Tapi kadang kau Suka merapu Ku takkan terima Simpan saja Jika masih keliru Laki-laki Shop sendiri Sana-sini jajak diri Laki-laki Tak ku hati Adakah kau mahuku Laki-laki Buat hati Luus saja isi hati Laki-laki Tak ku hati Mengataku maafu Ya Allah Di sini Awak rupanya Tak sejuk Tadi sejuk Tapi bila awak datang Tak apa-apa nak sejuk Buat apa datang sini Cari awak Terima kasih Terima kasih Tolong kita Okey Udah kecil saja pun Memanglah bagi awak Benda itu kecil Tapi bagi saya 800 lb itu besar Okey Kasihan Tak adalah besar Mana pun 800 lb saja Sebenarnya Tiada apa-apa Tapi awak anggap Itu Sebagai Semua ikhlas Dari saya Okey Okey Terima kasih Nak tanya sikit Boleh tak Tanya apa Tanya apa Tak adalah Macam Seperti awak Mampu saja Kalau nak travel Yang jenis mewah Tempat tidur selesa Makan pun Bagus Tapi Kenapa awak pilih Paket yang macam ini Betul Nak tahu Kenapa Saya memang Sengaja ambil Paket yang tak Sebab apa Ini Jangan salah faham Maksud saya Paket yang memang okey Tak banyak Bila 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 Saya Nak cabai Sebenarnya Dan saya Nak beritakan kepada Orang yang paling rendah Dari saya Selalunya Yang saya Boleh buat Dan saya Nak keluar Daripada Zon Okey Tapi takkah Bila awak Seolah Macam Awak Cuba Nak Seksa Diri Awak Ini Pandangan saya Awak Ini Sangat Orang yang Suka Memberontak Awak Tak boleh terima Kalau orang tak Dengar cakap Awak Kan Tapi itulah Lekal ini Saya Tengok Awak Macam Kejap Okey Kejap Tak Kenapa Ada masalah Ke Lepas itu saya perasan awak macam cuba-cuba nak mengelak cakap daripada saya. Cik Han, kalau saya ada perasaan dengan awak, awak beritahu tahu. Tak ada. Boleh tengok air laut itu. Tengok, tengok air itu. Air laut ini, dia boleh memecu kalau cuaca di tempat ini semakin sejuk dan dia akan memecu. Air laut boleh memecu? Ya, saya tahu air laut memang tak boleh memecu. Dia kira perlupa maan saja. Bukan macam itu. Tak, tak, tak. Sekarang ini, soalan saya tak ada kena mengena dengan air laut. Awak cuba nak mengelak ini, kan? Ada kena mengena. Air ibarat air laut ini lah. Dia cuma tunggu suhu yang bersesuaian untuk dia mencair. Dan bila dia cair, baru dia boleh terus mengalir ke lautan yang sangat luas dari muka bumi. Sekarang ini awak cuba nak berfalsafah ke apa? Kalau saya lah kan, saya bayangkan air laut ini beku dan menjadi ketulan. Ketulan air itu, kita boleh jadi A, B, C. Oh, A, B, C. Okey, sekarang saya nak awak bayangkan, kalau lah air laut ini boleh beku dan kita jadikan tempat aiskiti. Jadi, kita boleh meluncur ke mana saja kita nak sebab laut ini kan luas, dan kita boleh jadi macam gelastik ataupun Black Swan. Black Swan? Ya. Ya. Ya, saya cuba peluang itu. Serius, awak tengok peluang itu? Serius, saya teman-teman saya tengok. Dia suka tengok hari-hari tengok. Okey, sekejap, awak dah kemas atau belum bala-bala awak sebab kita nak kena cekat sebelum tengah hari? Belum. Belum? Okeylah, tak pula. Eh, jomlah. Sekejap, sekejap. Sekejap, eh. Jomlah. 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 Hei, kejap, 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 kejap. Jomlah, jangan angkat barang lagi. Sekejap. Okey. Macam ini. Saya ada berita baik. Macam ini, tadi tuan rumah baru beritahu saya yang kita tak perlu pindah sebab sepatutnya orang yang nak cekat hari ini dah kancel. Jom. Jom. Jomlah. Jomlah ini. Apa cerita ini? Tak jadi pindah. Sebab tadi Tuan Rumah baru beritahu saya yang kita punya tempat tinggal, boleh diteruskan. Maaf, tempat itu susah. Tak, tak, tak. Maksudnya kita tak jadi pindah. Kita kena duduk sini balik. Alhamdulillah sebenarnya saya selesa dah tinggal di bilik ini. Sebelah di bilik awak dan saya boleh letak beri makanan saya di situ. Tapi sekarang saya ada masalah besar. Kenapa? Saya rasa saya tak larat nak buat dah. Razlan, tolong boleh tak? Apa nasib saya ini? Tak apalah. Kalau saya nak berubah, saya perlu terima ujian ini. Saya harap Adilah tahu yang saya buat semua benda ini untuk dia. Tuan Nurhan. Tapi dah nampak ada perubahan sikit dengan dia. Adalah sikit. Awak tahu tak apalah. Nervous saya nak beritahu kepada dia yang kita tak jari pindah. Manalah tahu tiba-tiba sawan dia keluar balik, mati kita. Sejuk-sejuk pun boleh lepak di situ. Mungkin dia nak menyendiri. Tak apa, biasa. Saya pergi tengok dia sekejap. Hilang. Hei! 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 Ingat hantu tak awak tadi? Temenung apa itu? Nervous! Nervous! Awak temenung apa sahaja? Ha? Apa tadi? Maaf, saya tengah saja. Saya tanya, awak temenung apa di sini sorang-sorang? Tak nak kemas barang ke? Tak apa, sekejap lagi boleh kemas barang. Lebih baiklah. Saya cuma fikir tentang Mama dengan pasal jodoh. Ya. Jodoh, ya? Awak tak payah nak fikir sangat. Yang penting kan awak kena selalu doa kepada Allah baru dia tolong. Tapi saya tak rasa Tuhan akan makbulkan doa saya. Saya pun tak tahu. Saya dah buat macam-macam. Tapi saya tak tahu kenapa. Godoh itu tetap saya rasa macam makin lama makin jauh. Macam tak ada perubahan pun. Tak baik tahu macam-macam itu. Macam inilah dalam hidup kita sebenarnya kita kena sentiasa berpositif. Dan yang paling penting sekali, kita kena bersangka baik kepada Allah baru dia tolong kita. Faham? Ya. Tak kata berpatah? Kalau ada jodoh, tak ke mana. Kan? Ya. Bahian kata tersebut ke Pasal. Kau masuk ke Asyfirullah 또ula. Sorry, buah. Salahrelang stadian. Saya menghazo naik masalah. Buat soocok. Buatlah. Ini langsung saja. Bukit dun obat. Baiklah. Sekejap. Tapi dah pakai. Oh, saya nampak. Tapi boleh guna lagi. Boleh guna lagi? Tak apalah. Simpan dulu nanti air bom. Eh, tak payah. Saya nak guna. Betul tak nak guna? Ya, saya pasti boleh. Tak apa. Pakailah. Okey. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Boleh, Zan? Boleh. Zan. Adelia. Nanti balik nak beli banyak-banyak boleh? Boleh. Adelia ada peuperpelankah dalam masa berdua hari ini? Betul, sebenarnya saya pun saya tak sempat nak fikir, tak sempat nak uruskan lagi. Yalah lagi-lagi bila dapat tahu yang pasal benda bangga kamu kena tunda pula. Yalah, benda nak jadi. Maksudnya kita nak jangka kadang-kadang kita rancang, 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 rancang. Ini Tuhan yang tentukan. Maksudnya kita kena tinggal lagi dua hari. Tak apalah benda itu kita tak ada nak fikir-fikir sangatlah. Sebenarnya ada benda lagi yang besar masalah yang saya hadapi. Saya punya perjuangan. Perjuangan yang saya berjuangkan selama ini. Misi tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Misi nak mencari suami. Memang. Tidak apa, Dilia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Misi nak mencari suami tak nampak lagi. Tapi Encik Razan, mana tahu Miss June akan jumpa putera William di sini? Cukalah, Dilia ini. Tidak Razan, tak nak? Jadi putera William? Tak adalah, tak mungkin. Kenapa pula tak mungkin? Tak mungkin. Awak. Ya, Miss June. Tak adalah saya kurang, Miss June. Apa itu? Malam tadi mesej saya lain. Oh, iya ke? Encik Razlan? Encik Razlan ini depan-depan memang malu. Tapi sebenarnya kita judul saja tahu. Janji tahu, janji tahu. Baik, Miss June. Tadinya ada pelancar. Maafkan saya. Kamu semua. Saya nak keluar sekejap. Nak pergi ambil angin. Ikut boleh? Tak boleh. Tak apa-apa. Nak pergi sorang saja. Kamu semua berbual dan berbahagia. Di luar itu gelap tahu. Dia tak takut momokkah? Dia tak takut. Memang dia tak takut sebab dia pun dah macam hantu. Jangan beritahu dia dulu. Tak apalah. Dia ada. Terlupa kalau kita anggap dia tak ada. Jadi macam mana sekarang ini? Okey. Saya ada fikir banyak juga tempat yang kita boleh pergi. Macam... Ladang. Perkampungan. Istana. Kubur lama. Semua tempat kamu tak pergi lagi, kan? Ya. Keluang bagus juga. Tapi saya pernah dengar pasal rumah api dia dengan stesen ketat api dia. Sangat terkenal juga. Nak pergi itu juga? Saya kata Adila tanya Irhan juga. Itulah. Itulah yang kita marah itu dalam kita sibuk-sibuk. Bincang-bincang. Dia boleh menonong saja lari. Ha? Air kot dia tak bagi. Tak apakah di luar ini? Dia tak takutkah kalau dia kena takat momokkah? Sebab dengannya momok orang putih dengan momok orang Melayu tak sama, kan? Miss June. Dia memang tak sama. Mereka pun tak faham dengan kita. Mereka pun tak akan kacau kita, Miss June. Alah tak apa. Kalau dia hilang nanti saya yang pergi cari dia. Biar saya dengan Adila pun cari dia. Sementara... Tak akan ada hantu nak kacau dia lah. Apa itu? Tapi jangan risau lah. Dia tak akan kena colik. Habis kita buat? Nak buat apa? Kalau kita pasang guna api di luar, berkemah ke? Kita mahu kemah-kemah. Tapi kemah lainlah. Tak boleh, Miss June. Sejuk. Sejuk? Tak boleh. Saya sebenarnya benda Melayu tak kisah. Saya punya masalah yang tak selesai lagi. Seperti saya cakap dengan awak. Tujuan saya datang di sini memang saya nak cari suami. Tapi tak jumpa untuk saya memang nak kahwin. Oh, yang Miss Sim cari suami itu. Dia rasa saya dapat tak kalau saya... Dia rasa-rasa ada tak yang nak? Miss June. Tapi Razie masih single, kan? Dia tak dalam senarai. Saya tak pernah rasa dia macam manusia. Kenapa nak nak kahwin dengan dia? Tak baik, Miss June. Kenapa dah cari dia? Nak kahwin? Hei, Yoke. Beri maknanya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan... 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 Jangan terlihat tadi. Jangan berubah saja. Najhat... Jangan kämpa dengan muda masak sesuatu... Peninglah ini... Esa... Enak pula yang sudahские dan desaannya... Adilah, bagaimana? Ada jumpa Irhan? Razlan, saya dah cuba cari dia, tak jumpa. Saya dah cuba telefon dia, tak angkat. Takkan dia lari ke Malaysia? Tak mungkin, kan? Tak betul. Sekejap, awak tadi dah tengok barang-barang dia. Ada lagi tak? Ada. Okey. Okey, macam ini. Kita cari dia sikit lagi. Boleh, boleh. Saya boleh cakap saya sekejap, ya? Kalau ada tosulat, tolong awak buat sekali. Tolonglah. 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 Guna romba. Tolonglah. Tak habis. Tak habis. Tolong. Tak habis. Hei, manalah Encik Han pergi kan sesejuk macam ini. Risau saja saya, ya Allah. Sabar, Adelia. Awak buat bersabar ya. InsyaAllah dia ada ini. Sebab kawasan ini puan besar pun. Itulah. Mana dia pergi. Tak rasa rasa kita cakap depan sikitlah. Jom. Tolonglah. 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 Ilhan. 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 Tolonglah. Kenapa pergi ke sini? Aduh, aduh. Aku kena rumput. Aduh, tumpuk air dia dah. Teruklah, jangan teruk. Teruklah, jangan teruk. Jangan teruk. Okey, okey. Kita pergi klinik. Lepas itu, kita buat laporan, okey? Ya. Tak payahlah pergi klinik. Boleh dapat apa-apa. Aduh. 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 Ilhan. Oh, tumpukan yang sangat padu. Cari tepatlah hati. Sakit. Misun. Misun. Oh. Tak panggil di meja. Sini, kejap. Bagi Cik Razie sekali. Boleh tahu. Kenapa ini? Tengok ini. Dia dah cakap dah degil. Ini mesti momok kerja, kan? Bukan momok, Miss June. Mana ada momok di dunia ini? Tadi tengah berjalan. Tiba-tiba ada dua orang datang di belakang. Dia pun nomboknya. Dia kena rumpak. Ha? Kena rumpak. Kena rumpak? Ha? Habis apa yang hilang? Boleh hilang. Handphone hilang. Saya nak kejar balik tapi tak boleh. Sakit sangat ini. Dan awak tak hilang. Nenek, tukar apa yang sakit itu. Tukar-tuk. Eh, dia tak boleh biar ini. Eh, tukar biar kita. Nenek, sakit. Mana sakit? Kumang, kumang, kumang. Tak boleh. Sakit perang atau sakit pipi itu? Peluk sakit, kena tumbuk. Yang ini pula kena penumbuk. Ini kita tak boleh biarkan. Nanti lebam. Eh, pergi ambil ais. Cepat! Sekarang ini awak sakit sangat atau apa? Kalau sakit-sangat, kita pergi klinik? Tak apa, tak apa. Saya okey. Betul. Tak apa macam ini? Tidak, saya pergi buat depot polis dulu. Pergi cepat. Eh, okey. Nanti awak beritahu saya apa-apa. Eh, awak dah tak paham. Ini biar kerja orang tua. Sebab tuam-tuam ini memang orang tua punya kerja. Dah lama dah tak tuam orang ini. Maik. Tak apa, tak apa. Bagi Adelia buat. Ada biasa. Ada biasa buat. Ya, saya belok bagi Adelia buat kat sini. Tak apa saja. Dia yang menjaga kita. Dia dia. Ya, ya. Awak pun tak payahlah mengandang-ada sangat. Boleh tak? Ada benda nak bengkak ke sini. Hanya ada. Kerana cara seperti ini baru hilang bengkak dia. Why? Biasa bed berlumbuk, ya? Sama saja di sini. Ada-ada. Mesti. Eh, eh. Saya buat kesian. Mana lagi yang sakit, mana lagi? Di sini. Eh, awak nak air tak? Boleh tak? Kenapa pula geli pula letak ke depot ini? Kenapa pula yang geli di sini? Ini kawasan hati. Kalau malam kerawat sakit, orang beritahu saya, kita turut pergi klinik. Tak apa, saya okey betul. Ini Miss June ada tolong. Tak apa, saya boleh tuang di sini. Saya nak minum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi saya rasa macam mana dah okey dah? Ya. Saya rasa lebih baik hari ini. Saya rasa cantik. Saya rasa okey. Tapi itulah sakit. Sebab semalam baru kena penumbuk dan itu pertama kali saya kena penumbuk. Itulah kesian pada Cik Irhan, kan? Itulah dia. Tapi tak apa, saya boleh tahan yang ini. Sakit di hati itu, saya tak boleh tahan. Lagi-lagi bila cinta saya seperti bertepuk sebelah tangan. Ya Allah, cerita Cik Irhan bertepuk sebelah tangan. Tak ada siapalah. Tolong ambilkan air cermin. Cermin? Cik Irhan nak buat apa pula? Saya nak cermin muka saya. Nak tengok kacak lagi atau tak. Kenapa gelap pula ini? Okey, saya ambilkan. Baiklah, Cik Irhan. Sekejap saya tengok. Ada tak? Adakah itu? Gila tak ada untuk Cik Irhan. Apa pun boleh. Okey. Ya? Cengceng! 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 Bukan. Cermin ini. Senduk ini. Boleh itu. Itu itu tak ada. Tengok ini. Pelayan. Tengok muka saya. Jadi seperti lebar. Hidung besar sikit. Ini luar sikit. Cik Irhan, jangan fikir sangat boleh tak? Cik Irhan itu dah kacak. Okey? Sekak lebam, tak ada efek apa pun. Tak bersih. Bagaimana saya nak cemen diri saya ini? Saya nak kena tengok kacang lagi atau tidak. Sebab ini aset saya yang paling saya sayang. Dan saya nak lawan Nazim Osman. Siapa itu? Nazim Osman. Itu saja berlaku Malaysia. Tapi walaupun orang Malaysia, nampak macam orang Korea. Opa, Opa. Alah, Cik Han. Macam ini tahu, Cik Han kena percaya. Bila Cik Han percaya, nanti Cik Han akan rasa yang Cik Han lagi handsome daripada semua lelaki di dunia. Okey? Okey. Okey, okey. Cik Han. Cik Han tak asal beritahu keluarga Cik Han pasal apa yang jadik semalam? Dekat Mak Cik Han ke? Mama Aik. Eh, jangan, jangan. Tolong jangan telefon Mama Aik. Saya tak nak dia tahu. Kalau dia tahu, dia akan berjalan ke sini. Dia akan menyusahkan kita semua. Dia pun tak mampu nak layan Mama Aik. Dia memang menyusahkan. Dan lagi satu saja ini mafia. Bahaya. Kalau kadang-kadang orang, lu buah, lu buah, bro. Itu. Bahaya itu? Ya. Tapi kau masih nak telefon cik Han. Jangan telefon Mama Aik. Okey, okey. Tak, tak, tak. Nampak senuk ini. Ini tak pernah hinggap orang lagi. Hinggap hidung awak. Kepeng-keping. Saya rasa keluar bersihkan makan. Okey, okey. Bukan. Handsome hidup. Hei. Hei. Adana. Bagaimana dengan Ilhan? Saya tengok dia okey saja. Cuma awak tahulah dia kan lebam sikit kat muka pun dah stres sangat kata minta handsome lah. Biasalah dia itu. Anissa dapat info daripada polis lokal. Dia cakap dia tak dapat apa-apa lagi klu pasal kes malam. Tapi kalau ada apa-apa, dia akan hubungi kita lah. Sebab Ilhan tak ada apa-apa sangat. Dia cuma hilang dompet dengan telefonnya. Tapi kalau pasport, tak ada masalah. Itu pun aspek pasport di saya. Kalau tak dengan pasport-pasport sekali hilang. Saya sebenarnya kadang-kadang kesian juga tahun dia. Ialah memanglah perangai itu kadang-kadang sengal-sengal ubi dengan emosi dia tak stabil. Tapi kadang-kadang dia baik juga. Contohnya macam dia bayarkan duit tempat tinggal kita. Dan kadang-kadang saya rasa macam sebesalah pula dengan apa yang dah jadi. Tapi seolah macam kita anggap dia minta wujud. Adilah. Awak tak berfikir macam itu. Awak anggap saja apa yang terjadi ini adalah takdir untuk dia. Razlan, maaf. Memang kalau apa-apa yang jadi di diri awak, awak akan salahkan takdir ke? Kenapa pula? Tak adalah ini bagi pendapat saya. Saya rasa memanglah dalam hidup ini apa yang dah jadikan kita dah tertulis. Tapi kalau setiap benda yang dah jadikan kita, kita asyik nak salahkan takdir saja. Itu seolah-olah macam kita nak melepaskan kelemahan sendiri pada hukum Tuhan. Adilah saya minta maafkan awak. Saya betul-betul minta maafkan awak. Saya ada menyinggung perasaan awak ke? Tak, tak, tak. Saya cuma nak bagi pandangan itu saja. Razlan, saya minta maaf. Kadang-kadang saya pun tak tahu apa yang saya fikir sebenarnya. Boleh cakap macam itu pula dengan awak. Tak apa, saya patut minta maafkan awak. Saya nak bagi pandangan. Maaf. Tak apa, tak apa. Saya nak bagi pandangan itu. Nak telefon atau tak? Kalau aku tak telefon, kalau apa-apa jadi pada dia, aku yang susah, aku yang kena tanggung. Telefon saja. Biarlah Encik Rahan itu. Biarlah Encik Rahan. Biarlah Encik Rahan. Biarlah Encik Rahan. Dah okey dah? Okeylah sikit. Tapi, tulah baru kena penumbuk semalam. Jadi, masih sakitlah kan? Tapi apa-apa pun aku nak cakap terima kasih kepada kau sebab tolong aku semalam. Tak apa, tak apa. Aku nak beritahu kau yang aku dah buat laporan polis dan polis lokal akan buat siasatan. Tapi, tak sebaik paspor kau tak hilang kan? Cuma paspor dengan telefon? Ya, telefon kau saja. Tak apa. Aku ada soalan yang paling baik aku nak tanya kau ini. Apa dia? Kau suka Adelia? Apa kau tanya aku soalan macam itu pula? Tak ada. Aku perasan kau dengan Adelia. Mesra korang itu lain macam sikit. Dan aku tanya sebab... Sebab... Sebab kau nak jodoh aku dengan dia? Tak ada. Tak ada apa. Apa? Abaikan, Abaikan. Ambil, ambil. Aku nak makan dulu. Adelia buat ini. Sedap gila. Serius. Ambil saja. Bismillah. Ini. Ya, yang bercakap ini saya Datin Rania Rashid. Siapa itu? Oh, helo. Nombor daripada UK lah. Siapa ini? Macam ini Datin. Saya Dia Adelia. Saya tanya kepada Encik Irhan. Nak tanya, Encik Irhan Daniel Syafiq ini anak Datin ke? Ya, betul. Anak saya. Kenapa? Kenapa dengan Irhan? Anak saya mana? Saya nak bercakap dengan dia. Mana dia? Okey, Datin. Tak macam ini. Ya, saya jelaskan dulu ya. Anak Datin tak ada apa-apa. Cuma... Itulah saya nak beritahu Datin yang... Semalam terjadi satu insiden dekat anak Datin. Hah? Insiden? Apa maksud awak insiden ini? Kenapa awak cakap macam ini? Tak sekarang ini mana anak saya nak bercakap dengan dia? Apa maksud awak insiden? Hah? Dia tak tertangga ke? Dia hilang ke? Dia kena kodek ke? Apa ini? Apa-apa jadi dekat anak saya? Saya akan saman awak tahu. Sabar, Sabar. Sabar, Datin. Itu yang saya nak jelaskan itu. Semalam, saya kena rompah dan dia kena tunggu. Tapi Datin jangan risau. Cuma bengkak-bengkak saja saya pun dah rawat dia. Dia pun dah okey dah. Anak saya kena rompah ke? Kesianlah. Tak payah, Mama. Ya Allah. Mana Ilhan? Anak berjaga dengan dia. Mana dia? Datin, Datin. Ya Allah. Buat sabar, Datin. Anak Datin tak mati lagi. Dia dah nak mati? Ya Allah, Ilhan jangan tinggalkan Mama Ilhan. Bukan. Anak Datin okey. Dia okey. Cuma muka dia bengkak dengan perut dia saja. Jadi Datin dah risau. Dia kena rompah dan sekarang ini awak cakap dia cuma bengkak dekat muka dan perut sahaja. Awak cuma cakap macam itu. Itu saja. Awak tahu tak bila anak saya bengkak saja di muka bermakna 99% Dia dah tak hendak. Dan bila dia bengkak di perut bermakna, peluang untuk dia mendapat zuriat adalah tipis. Jadi siapa yang akan mewarisi kekayaan saya? Mana Ilhan? Saya nak bercakap dengan dia. Okey, okey, Datin. Sekarang saya di luar. Nanti saya balik kota. Nanti saya telefon Datin, ya? Suruh dia telefon saya balik segera. Awak kena telefon saya balik segera. Kalau lambat tiga minit, saya akan saman awak, okey? Baik, Datin. Menyesalnya aku telefon Datin ini. Patutlah Cik Lan. Dia kata jangan telefon mak dia. Jangan telefon mak dia. Kenapa? Adelia, kenapa kau ini degil? Sekarang apa aku nak buat? Adelia, awak okey tak? Ilhan, mana Ilhan? Ada dalam rumah itu. Kenapa? Okey, sekarang ini saya rasa saya dah buat masalah yang paling besar. Kalau Ilhan tahu macam mana, Ya Allah. Sekarang ini awak bawa bersabar. Sebenarnya apa yang awak dah buat? Okey, macam ini. Ilhan dah beritahu saya jangan telefon Mama dia pasal isteri dia semalam. Tapi masalahnya bagi saya, itu adalah tanggungjawab saya nak kena telefon. Keluarga yang terdekat kalau apa-apa jadi pada dia. Betul tak? Takkan masalah ini sekalian mak dia. Mak dia dah tiraniah nak cakap dengan Ilhan. Kalau Ilhan tahu, kena saya. Tak sekali apa masalahnya. Pada saya, apa yang awak buat itu betul. Bagi awak betul kalau bagi Ilhan. Okey, macam ini. Apa kau tak jumpa Ilhan? Awak cakap baik-baik dengan dia. Atau saya teman awak jumpa dia? Sekejap. Sekejap. Kerja, okey? Okey, tak apa. Saya yang buat masalah, saya yang kena selesaikan. Betul tak? Tunggu ke sini. Saya masuk dulu. Saya baik tetap handsome. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Ilhan. Selamat pagi. Dah makan dah? Cik Ilhan sihat? Dah mandi? Belum makan lagi. Dah mandi dah. Tengok lebam itu. Alhamdulillah dah surut sikit. Muka pun dah makin bersih. Ini saya ada buatkan air. Special untuk Cik Ilhan. Terima kasih banyak, Adelia. Kenapa ini jadi berbaik buat air untuk saya? Takkanlah buat baik pun salah. Tak dosa kan? Ya. Buatlah baik banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Cik Ilhan. Ya. Apa yang bila ini? Sebenarnya macam ini tahu. Sebenarnya saya dah ter... Kenapa? Sekejap. Sempur. Assalamualaikum. Ada? Untuk saya? Siapa pula ini? Helo? Irhan. Irhan ini terbayang Mama. Kenapa boleh jadi macam ini? Ma. Macam mana Mama boleh tahu ini? Ha? Okeylah, Ma. Tak apa. Nanti kita cakap ya. Irhan nak masuk toilet dulu ini. Nak masuk tangan. Banyak kuman ini. Kuman itu membahayakan. Ini ada kuman daripada Mexico, daripada Brazil, daripada Colombia. Dah kena buang semua. Okey. Selamat tinggal. Beritahu awak nanti. Adelia. Awak ini. Apa awak buat ini? Okey. Saya minta maaf. Ya? Tak main nak minta maaflah sekarang ini. Awak tahu tak? Saya dah beritahu awak. Jangan beritahu Mama saya. Mama saya itu akan gelabar macam kambing bila dia tahu pasal ini. Masalahnya, bagaimana saya nak tahu yang Mak awak itu menggelabar macam kambing? Kalau tak, saya pun tak terhingga nak telefon. Saya dah cakap dah. Saya dah beritahu awak tadi. Jangan telefon. Saya kenal Mama saya. Macam mana? Tak. Tapi Cik Ilhan kena faham tahu. Ini bukan salah saya. Ini adalah tanggungjawab saya. Kalau apa-apa jadi pada Cik Ilhan, memang saya nak kena telefon waris Cik Ilhan. Faham tak? Tak kisahlah waris ke wali ke. Saya dah beritahu tadi. Jangan telefon. Jangan beritahu dia. Awak tahu tak kalau Mama saya datang sini, dia akan kacau semua perancangan dan jadual perceritaan kita. Awak nak jadi seperti itu? Sampai mengganggu Ali rombongan lain? Awak nakkah? Okey, sekarang ini awak nak suruh saya buat apa? Okey, fikir, fikir. Okey. Sekarang ini, kita kena fikirkan cara macam mana nak alihkan partian Mama saya supaya dia jangan datang sini. Macam mana cara dia? Tak apalah, nantilah saya fikirkan. Itulah awak. Lain kali, kalau nak buat apa-apa, jangan mandai-mandai. Beritahu saya dulu. Bincang dulu. Tahu. Okey. Saya minta maaf walaupun saya tak salah. Eh, kasar. Eh. Hai. Buat apa itu? Buat apa itu? Hai. Eh, Miss Jun. Assalamualaikum. Ketompang lalu. Waalaikumsalam. Sebenarnya, dari dauh lagi dah bagi salam dalam hati tapi takut tak dengar. Hmm, tak apa. Tak sejukkah duduk seorang-seorang macam ini? Sejuklah juga Miss Jun. Tapi sebenarnya saya dapat asing dengan cuaca macam ini. Sebab masa saya belajar di Mesir dulu, kalau musim dingin, lagi sejuk pada ini. Rasulah ini sebenarnya, Mak Ayah siapa? Asal dari mana? Siapa? Maksudnya, Mak Ayah itu orang mana? Adik-adik berapa orang? Jiran depan itu siapa? Jiran belakang itu siapa? Tepi kiri, kanan semua. Apa, apa? Eh, Jun ini tanya macam watawan pula. Eh, taklah macam itu. Bukan apa, kita ini kan. Kita ini namanya dah bahari-hari di sini. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak... Apakah mereka nak berbual mesra, nak berkenalan. Sebab Rasul Razlan ini kan setiap kali yang macam nak dekat, jauh. Nak dekat, jauh. Takut, eh? Tak ada, bukan takut. Tapi kalau tak takut, apa? Tak, saya sebenarnya... Saya ini tak banyak cakap. Malu. Seganlah. Apalah nak se... Kenapa nak segan-segan? Nak segan-segan. Tapi soalan saya tadi tak jawab pun. Lepas saya pergi belajar di Mesir dulu, saya balik Malaysia. Saya kerja dengan satu syarikat di Malaysia sebagai kuantiti supaya. Saya asal perak. Oh, peraklah ini. Mak Ayah saya, Alhamdulillah, sihat lagi. Adik-adik adalah dalam empat orang. Oh... Ah... 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 Pst... Ah... 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 Dah karir. Ah... Bujang lagi. Ah... Bujang! Terkejut dengan perkataan bujang. Susah nak buat bujang saya tahu. Ah... 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 Apa dah cakapnya lah. Berderau pulak tiba-tiba. Ah... 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 Tak kalah tak ada siapa-siapa. Ini kalau orang tengok ini memang sesuai jadi... Ah... Ah... Coba jadi calon menantu siapa-siapa. Coba jadi menantu? Tadi orang menantu. Ah... Tidak jadi menantu. Kot-kot. Sangkot. Sejuk pula. Ah... 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 Mis Jun, saya masuk sekejap. Sedang ambil gelov lah. Ah... Pakallah gelov air. Tak apa, Mis Jun, tak apa? Muatlah. Sama size ni. Ha... Saya masuk sekejap, ya? Habis dah lah. Tadi cakap gemai lagi duduk di Mesir, sejuk, tak kisah, tiba-tiba pula. Sekarang ini, telefon baru dah beli, nombor baru dah beli. Saya cuma perlu telefon Mama saya, cakap dengan dia, betulkan segala kerusakan yang awak dah buat. Faham? Yalah, Encik Han, saya minta maaf. Takpelah, Encik Han, telefon, saya senyap. Oh, Encik Han, ini Irhan ni, nombor baru. Irhan, okey, Mama nak beritahu dengan Irhan, Mama dah bukit tiket flight ke UK. Mama risau sangatlah Irhan. Eh, Mama, buat apa nak datang UK, tak perlulah, Irhan yang okey dah ni, dah syahat dah, serius. Jadi, tak perlu datang ke UK, lagi pun dua hari nak baliklah. Ha, kita jumpa nanti, ya. Mama ingat lagi tak pasal jina yang Irhan cakap habis itu? Ha, tak habis-habis lagi pasal jin itu. Dia nak apa? Ha? Dia nak balik dengan Irhan? Mama tak nak, ya? Eh, tak, bukan macam itu, Mama. Mama sayang Irhan, kan? Ya, sayang. Mestilah Mama sayang dengan Irhan. Intan payung Mama, intan permata Mama, satu-satunya anak Mama, mesti Mama sayang. Ha, macam inilah, ya, Mama. Apa kata Mama saja yang cari ikan bakal menantu Mama itu? Ha, nanti bila Irhan balik Malaysia, Mama bawa Irhan jumpa dengan dia, kenalkan Irhan dengan dia, okey? Ha? Serius, kan, ini? Mama bukan apa, tau Irhan? Mama ini, kalau petik saja jari Mama ini, eh? Mama petik jari Mama ini, yang tersarung cincin 35 ribu ini, hei, berderet-deret tahu berbas-bas yang datang. Wah, 35 ribu cincin rumah. Mahalnya. Okeylah, ya. Jadi Mama tak perlu datang ke UK, Mama guna segala masing yang Mama ada itu untuk cari seorang bakal isteri untuk Irhan. Baiklah. Okey, kalau macam itu, esok Mama cancel lah pukit flight itu. Okey, Mama. Ha, 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 I love you. Jangan datang UK, ya? Okey, bye-bye. I love you, too, my darling. Serius lah cari menantu? Habis itu, apa lagi alasan saya boleh bagi dekat Mama? Hah? Ke awak nak jadi bakal menantu Mama? Wah, lelah tertibu saya pula. Eh, kalau betul, apa salahnya? Boleh je. So, mak awak tetap cari datang? Confirm? Lebih kurang macam itu lah. Alhamdulillah, luka sikit saya. Okey, jadi sekarang ini saya teman awak cari apa barang yang awak nak, okey? Okey. Awak nak beli apa lagi? Jom. Awak nak saya pegangkan tak? Tahulah apa, boleh, boleh. Dah, baru orang tahu awak baru pilih handphone, kan? Masak aku. Apa aku dah buat ini?